mohon maaf kenapa mas *** selalu menangis di rumah juga tersebut astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mas Taufik ternyata pemakaman dari korban penyiraman air keras tersebut baru ya mas Taufik dan mohon maaf teman-teman tadi kita tidak memperlihatkan pemakamannya sebab dulu kami pernah seperti itu teman-teman ngerekam pemakaman orang yang memang dikeramatkan mas Taufik, dulu waktu masih ada Mbak Sangit dan Mas Guzur terus ada penggemar yang ke lokasi tersebut mas Taufik maksudnya di hari berikut-berikutnya ada penggemar yang mendatangi makam tersebut seperti itu kan kita yang gak enak ke pihak keluarga kan mas Taufik seperti itu makanya tadi kita gak rekam tapi kita masih di area tanah pemakaman mas Taufik mohon maaf teman-teman ternyata korin dari korban penyiraman air keras tersebut selalu menangis mas Taufik seperti ada wasiat yang memang mau disampaikan wasiat atau wasilah itu mas Taufik namanya wasilah ya mas Taufik nah sebenarnya kita ada istrinya ya mas Taufik dari si korban penyiraman air keras tersebut tapi istri kita suruh tunggu di pos teman-teman maksudnya bukan pos seperti tempat pendali kubur penjaga kubur maksudnya teman-teman itu bersirahat ya kan seperti pos ya mas Taufik kita suruh tunggu disitu karena tapi saya takutkan dia tidak kuasa menahan tangis sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan seperti itu ya mas Taufik ya istri kita ada teman-teman tapi lagi di pos nah korinya kan selalu menangis dan mendatangi rumah duka mas Taufik nah ini sudah malam ketujuh nah sengaja kami datangin karena kami mau tahu kenapa dia menangis terus mas Taufik padahal amit saya ibu ya mas Taufik anggota tubuhnya tidak ada yang tertinggal sama sekali seperti itu karena dia hanyalah terkenal luka bakar ya mas Taufik bukan keselakaan kereta api mungkin saja kalau keselakaan kereta api atau terlindas mobil ya mas Taufik mempusuh truk yang intinya hancur pasti pasti ada yang tersisa ya mas Taufik karena biasanya kan kita mengutipin tidak bersih itu ya mas Taufik tapi saya tanya kepada pihak keluarga waktu dimakamkan itu utuh mas Taufik hanya saja ya ada sedikit luka bakar yang parah gitu teman-teman tapi kayak misalnya misalnya yang kena luka bakar itu telapak tangan semua jarinya itu utuh mas Taufik seperti itu nah jadi biar puas kita datangkan ke makamnya aja mas Taufik ternyata korinnya menangis memang benar-benar menangis teman-teman tapi dari arah barat itu arah ke arah pulang rumahnya seperti itu mas Taufik Astagfirullahaladzim siapa yang membuat kamu menangis Astagfirullahaladzim dan apa sebabnya tapi saya sudah tidak asing lagi dengan cerita ini mas Taufik sudah beritanya sudah tidak enak tapi kita tidak perlu tahu urusan pribadi mereka ya jelas tapi kita bantu kenapa dia menangis ya mas Taufik korinnya menangis tapi tentang urusan pribadinya yang lagi ramai diperbincangkan oleh warga sekitar kita tidak usah ikut sampur kecuali si korinnya dia yang bercerita ya mas Taufik Astagfirullahaladzim dengar mas ada suara tangisan Astagfirullahaladzim mas saya kata kenapa ada suara burung gegak Astagfirullahaladzim muter-muter mas Taufik hey pergi kamu apa mau Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kita jangan pedulikan gegak tersebut mas karena gegak tersebut sebenarnya mengambil alih perhatian kita mas Taufik supaya untuk tidak menemui korin si korban penyiraman air keras tersebut Astagfirullahaladzim ini dari arah sini beneran Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim jelas mas itu mas itu yang berdiri Astagfirullahaladzim 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 kenapa astagfirullahaladzim 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 ternyata beginilah rupanya mas Taufik mas astaghfirullahaladzim 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 benar di bagian mata mas Taufik Dan di bagian lengan kanan kiri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas Taufik Innanillahi wa innanillahi roji'un Inilah mak***** teman-teman Ini korinya Yang terkena Korban yang terkena Siraman air keras Mas Taufik Mohon maaf Kenapa Mas Aji selalu menangis Di rumah Suka tersebut Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Salu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mas Taufik Ini sangat mengejutkan Dari pihak istri Tadi tidak mengatakan Seperti itu Mas Taufik Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim teman-teman Mohon maaf Saya buka di Depan Publik Tidak apa-apa Mas Silahkan Katanya Mas Taufik Baik Baik ini boleh dibicarakan ya Mas Taufik Astagfirullahaladzim Jadi Mas Taufik Jadi Mas Taufik Ini adalah korban penyiraman air keras Teman-teman Jadi Mas Taufik Jadi Mas Taufik ini korban penyiraman air keras Tapi oleh temannya Nah temannya ini adalah teman penjudi online Seperti Mas Waktu masih hidup Nah karena Mas Taufik ini tidak membayar hutang Karena dengan alasan ekonomi lah ya Mas Taufik Seperti itu Mas Taufik ini Teman Mas Taufik ini gram Sehingga meniramkan air keras ke dalam Ketubu Mas Taufik Terutama di bagian mata Ya Mas Taufik Seperti itu Nah Seperti itu teman-teman Jadi Mas Taufik ini kan Dapat uang donasi teman-teman Dari hamba Allah yang memang Relat dan ikhlas membantu pengobatan Mas Taufik Karena memang latar Mas Taufik ini adalah orang yang tidak Mampu Nah Kenapa Mas Taufiknya menangis Mendatangi rumah duka Setiap malam Dan ini adalah malam yang ketujuh Karena uang donasi tersebut Itu dikunakan sebagian Untuk melunasi hutang dari Judi online tersebut Mas Taufik Seperti itu Sebanyak Rp350 juta Siapa yang membayar Hutang tersebut? Istri Jadi uang itu dikirim ke orang-orang istri Mas Taufik Seperti itu Kan ada rekening sendiri ya Yang dibuatkan oleh mungkin Dari pihak yayasan ya Mas Taufik ya Karena ini bisa lakukan oleh yayasan katanya Nah Uang itu masuk ke dalam rekening Istrinya untuk dibayarkan hutang tersebut Mas Taufik Seperti itu Karena ada pengancaman Katanya Mas Taufik ini Tidak hanya disiram air keras saja Nantinya Mas Taufik Setelah disiram air keras waktu itu Ada pengancaman dari temannya Yang dihutangi uang oleh Mas Taufik Katanya Ini belum seberapa Nanti saya akan teror sampai kamu mati di tanganku Seperti itu Mas Taufik Mas Taufik takut tuh Makanya menggunakan uang donasi itu untuk bayar hutang Waktu main judi online tersebut Mas Taufik Seperti itu Jadi Mas Taufik menangis korinya Karena ingin meminta maaf kepada para donatur Yang sudah mendonasikan uang sedikit rezekinya Gitu teman-teman Dan Yang membuat Mas Taufik ini Menghembuskan nafas terakhir teman-teman Itu karena Memaaf Uang yang digunakan untuk Pengobatan Itu tidak digunakan untuk pengobatan Mas Taufik Uang donasi tersebut Buat biaya makan sehari-hari Selama Mas A** kena siraman air keras Lalu untuk bayar hutang Nah berobatnya bukanya di rumah sakit Mas Taufik Malah di mana? Di puskesmas Karena lebih murah biayanya Nah sedangkan pihak puskesmas itu tidak Apa ya Tidak komplit kan Mas Taufik Tidak seperti rumah sakit besar Apalagi rumah sakit yang mempunyai Dokter spesialis mata yang Joss ya Mas Taufik ya Berobatlah Mas A** ini ke Puskesmas Dengan pelayanan yang seadanya Mas Taufik Dikasih obat itu tetes mata Seperti yang di warung Mas Taufik Yang di toko-toko Nah jadi Mas A** ini tidak akan Mata buta itu sakit banget Mas Taufik Apalagi ini yang kena adalah Mata Mas Bukan kayak mungkin Sepaha atau Tangan mungkin masih itu ya Mas Taufik Ini mata Mas Taufik Bagian yang lembek Seperti jeli terkini air keras Sehingga Mas A** ini tidak sanggup menahan rasa sakit tersebut Menghembuskanlah Mas A** Nafas terakhir teman-teman Jadi Mas A** ingin menyampaikan Kepada para donatur Untuk Minta maaf Karena uang donasinya Memang digunakan Sebagian untuk bayar hutang Ketika Mas A** ini masih hidup Karena Mas A** ini dapat pengancaman Tidak cuma ini Saya akan teror kamu Sampai kamu mati di tanganku Seperti itu Mas A** Astagfirullahaladzim Saya sebenarnya bawa istimewa A** sudah tahu kan Karena tadi saya bawa Karena untuk menunjukkan Dimana makam Mas A** ya Mas A** Seperti itu Nah Jadi Mas A** ingin bertemu Ingin bertemu dengan istimewa Mas A** Banyak mana Istimewa sedang ada di Tempat penjagaan kuburan itu Sebentar dulu Mas A** Kita nanti bisa bicarakan lagi Dan jelas Itu ulang hati ya Mas A** ya Ini kita selesaikan dulu Sebab kami akan tersembukan ya Mas A** ya Karena memang A** sudah tahu kita bawa istimewa Mas A** Seperti itu Nah begini Mas A** Ya memang Uang donasi itu kan memang Sudah milik Mas A** ya Mas A** Terserah Mas A** mau pakai buat apa Yang penting masih Ada kaitannya dengan urusan berobat Mas A** Nah coba Memang masih sudah ditantuhan ya Mas A** ya Coba kalau itu Mas A** Check upnya di rumah sakit besar Yang ada spesialis mata yang Bagus Mungkin Mungkin ya Mas A** ya Menimalisir Kematian Mas A** Seperti itu Karena ini sakit Saya paham Saya pun dulu matanya rusak Karena pakai lensa Mas A** Itu pun Saya tidak diponis dokter Buat atau tidak Tapi saya diponis dokter Tidak bisa sembuh Karena ada koreng yang membekas Di tengah-tengah Kornea mata saya Mas A** Beda dengan Mas A** Kalau Mas A** ini sudah diponis Tidak bisa melihat Nah walaupun tidak bisa melihat Ujar Mas A** ini Sudah tidak ada biaya lagi Mas A** Nah padahal Untuk perawatan Membersihkan kasanya Membersihkan lukanya Itu uang atau daun Mas A** Uang kan Tapi tidak digunakan Mas A** Seperti itu Untuk kebutuhan sehari-hari Memang tidak ada pemasukan Kita perlu makan ya Mas A** tetap ya Tapi pentingkan dulu Pengobatan Untuk men Apa ya Mengecilkan Resiko kematiannya Mas Taufik Karena ini memang sakit sekali Mas A** Saya ada kawan juga Yang matanya itu buta Tapi tidak terkenal keras Itu pun sakit sekali Mas Taufik Katanya Itu cuma satu loh Apalagi ini duanya Mas Taufik Seperti itu Nah itu yang dimata Belum yang di tangan Sekarang pergi ke rumah sakit Kita bersihkan Luka dengan Apa itu Air infus pun kita bayar Mas Taufik Nah Saya sudah mendengarkan Dari warga Beritanya ya Mas Taufik Tapi saya tidak mau ikut campur Mas Taufik Seperti itu Karena yang saya inginkan di sini Kenapa Mas Taufik Kornya selalu menangis Mendatangi rumah duka Seperti itu Ini malam ketujuh Saya Memberanikan diri Untuk datang ke Makamnya Mas Taufik Mas Taufik Maksudnya Nah seperti itu Iya Nanti saya temukan dengan istri Betul Tidak tenang Sakit rasanya Saya paham Ini Mas Mengatakan tidak tenang Mas Taufik Dan sakit Ya memang sakit sekali Mas Taufik Memang ini kan urusan mata ya Mas Taufik Sakit Tapi lagi Intinya Meninggal dengan keadaan tidak tenang ya seperti ini Mas Taufik Seperti itu Karena uang yang diberikan oleh masyarakat Oleh Hamba Allah yang menyisihkan rezeki Ya Mas Taufik Ingat dengan Mas Taufik Nah sampai Ini Mas Taufik hilang Sampai ada yang datang ke rumah Mas Taufik Ingin menarik uang Degasi tersebut Kan ada yang ngasih 500 Ada yang ngasih 1 juta Itu mau ditarik Karena tahu Mas Taufik ini Menggunakan Di luar pengobatan Ini seperti itu Walaupun Ini sudah hak Mas Taufik Tapi ada undang-undangnya kan Teman-teman Kalian boleh surging Bahwa uang donasi itu Bisa didanakan Kalau kita salah menggunakannya Mas Taufik Seperti itu Baik Mas Taufik Mungkin Nanti saya akan bantu Sampaikan Lewat video Kepada para donatur Yang sudah Memberikan sedikit rezekinya Kepada Mas Taufik Supaya mungkin Nanti Mas Taufik lebih tenang ya Mas Taufik Kalau Mas Taufik Mau bertemu dengan istri Mas Taufik sabar Saya panggil istri dulu Karena istri Tidak berada di dekat saya Baik Berarti Mas Taufik Mengizinkan saya Untuk memanggil istri Baik 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 Maaf Ini saya akan tinggal dulu Saya akan panggil istri Pak Anjerengan Untuk Saya bawa ke sini Begitu kan Mas Taufik Baiknya ya Kita lebih baik Susul ke sana aja Daripada nanti Si mbaknya Kita telepon Sudah datang ke sini Malah gak berani kan Nah Seperti itu Jadi biar kita Sinjalin Mas Taufik Baik itu aja Mas Taufik Gak apa-apa Karena memang kita kan Masih membutuhkan Mas Taufik Mas Taufik Kita pergi dulu kan Gak mungkin Seperti itu ya Begitu Mas Taufik Dimana nanti kita carinya Gitu kan Baik Mas Taufik Ngajah Kita panggil istri Teman-teman Bentar ya Kita panggil istri Mas Taufik Dulu Kita tinggalkan Mas Taufik Bentar Karena tidak mungkin Istri Mas Taufik Kita suruh Datang ke sini Sendirian Gak berani Karena memang kita jarak Itu 500 meter Teman-teman Kalau jalan kaki kan Nah kita panggil dulu Dan nanti kita sambung lagi Ya teman-teman Kedatangan istri Mas Taufik Seperti itu Nah mungkin Ini kan Mas Taufik Lagi gak enak badan Ya kan Lagi flu Kemungkinan Kalau mungkin Nanti Mas Taufik Tidak kuat Tuh kan Mas Taufik Batuk Tidak enak badan Mau gue Mas Taufik pulang aja Habis deh Bawa kamera Mas Taufik ya Bisa Tapi kita kan Gak pergi jauh kan Taufik Jadi kita udah Bertemu dengan Kita tinggal Nusulin aja Kan Gitu kan Gak usah Bawa kameranya Kalau misalnya Mas Taufik gak kuat Tapi kalau Mas Taufik kuat Kita lanjutin Karena sebentar Kasihan Oke teman-teman Minta saya tutup dulu Kalau punya saya Maaf Terus sambung lagi Kita akan nusul Istri Mas Untuk menghemat Baterai dari kameranya Ya Mas ya Seperti itu Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Saya bawa ke belakang dulu Kalau kayak gini Saya takut Pingsan Ayo mbak Ke belakang kamera aja dulu Ayo Kalau seperti ini Saya takut yang Tergurusin tidak Tidak Aduh Tergurusin dulu Cangisannya Tidak 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 Tidak